Bukti pamor Amanda Manopo tak sekuat sifah haju, tanpa Arya Saloka, cinta Yasmin jauh dari saleha. Performa sinetron cinta Yasmin RCTI, yang dibintangi Amanda Manopo, tak setenar ikatan cinta saat dibintanginya bersama Arya Saloka. Lantas, akankah kini nama Amanda Manopo sudah meredup? Apalagi tanpa sosok Arya Saloka. Dulu, Arya Saloka merupakan lawan mainnya di sinetron ikatan cinta RCTI. Serial drama yang diproduksi MNC Kutures itu, menjadi sinetron fenomenal pada zamannya. Ikatan cinta tercatat memperoleh rating 14,8 dan audiens ser 51,5% pada tanggal 23 Februari 2021 lalu. Memang setelah sinetron ikatan cinta tamat, Amanda maupun Arya sempat istirahat dari sinetron stripping. Keduanya memilih untuk fokus berkarya di dunia perfilman layar lebar atau bioskop. Sekarang, Amanda Manopo memutuskan untuk kembali ke layar kaca, melalui sinetron Cinta Yasmin. Sayangnya, sudah seminggu lebih sinetron tersebut tayang, namun belum pernah meraih rating ke satu. Akan tetapi, performa Cinta Yasmin memang cukup menggigit. Pasalnya, selalu masuk dalam tiga besar daftar program terbaik televisi. Kendati demikian, ini masih menjadi PR bagi sinetron Amanda Manopo, untuk mengalahkan sinetron-sinetron pesaingnya. Sedangkan posisi pertama, masih diguduki oleh Saleha, dan posisi kedua masih diisi oleh Naik Ranjang. Tiga besar kembali diisi tayangan sinetron Cinta Yasmin. Terpantau, warganet cukup menyorotu sinetron Amanda Manopo. Banyak yang menyentih redutnya nama Amanda Manopo, efek performa Cinta Yasmin biasa saja. Di satu sisi, banyak pula yang bersyukur dengan perolehan sinetron Amanda Manopo tersebut. Alif Jasjus, Amanda Manopo udah gak viral seperti eranya Ikatan Cinta, sekarang Sifah Haju yang lagi viral. Riei garis bawah sku, Cinta Yasmin kalau gak ada manda aku males liatnya, karena ceritanya gak sebagus ikatan cinta, tapi gak apa-apa semangat Cinta Yasmin. Cinta Yasmin garis bawah, Ciei yuk bisa yuk naik lagi. Yulia Kristiana Sinaga, semoga Cinta Yasmin banyak lagi yang nonton, dan banyak yang menikmatinya. Ceritanya bagus untuk dinikmati. Meri, 4799 nomor 3 udah alhamdulillah, udah bersyukur. Perlakuan Kenny Austin pada Amanda Manopo, serupa Arya Saloka dulu, beda dengan Samuel Zildwin. Sama-sama bintangi sinetron Cinta Yasmin, bareng aktris Amanda Manopo, Samuel Zildwin dan Kenny Austin punya perlakuan berbeda. Menariknya, Kenny Austin sudah mulai serupa Arya Saloka, kala awal-awal membintangi sinetron bersama Amanda Manopo. Sementara, Samuel Zildwin sedikit berbeda. Dia malah menjaga jarak dari Amanda Manopo. Di saat actingnya bareng Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin menyuai kehebohan, namun Samuel Zildwin tetap fokus pada keluarganya. Memang, publik sempat khawatir Samuel Zildwin akan bernasib sama seperti Arya Saloka, yang diusukan terlibat cinta lokasi dengan Amanda Manopo. Namun, tampaknya hal tersebut tidak terjadi pada Samuel Zildwin, yang berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya. Di satu sisi, perlakuan berbeda dilakukan oleh Kenny Austin terhadap Amanda Manopo. Baru-baru ini, Kenny mulai aktif membagikan foto bersama Amanda Manopo. Kenny terekam membagikan fotonya sedang duduk berdua dengan Amanda di Instagram. Dari penelusuran banjarmasimpos.co.id, melalui Instagram FKnya Austin, selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024 Kenny menunggah fotonya bersama Amanda. Dalam foto tersebut, terlihat Kenny dan Amanda duduk berdekatan dan tersenyum satu sama lain ke arah kamera. Tampak, foto tersebut diambil di lokasi syuting berlatarkan gedung tinggi. Melalui unggahan itu, Kenny menanyakan maksud dari tukang foto yang mengambil gambar tersebut. Pasalnya, foto tersebut diambil dengan jarak yang sangat dekat. Ini konsep fotonya fokus ke gedung apa ke orangnya bang? Sendisen, tanya aktor 32 tahun tersebut melalui captionnya. Sontak, foto tersebut direpos oleh akun Instagram fanbase Amanda Manopo, at Amanda Manopo Updates. Terpantau, postingan tersebut ramai dengan komentar warganet yang baper melihat Amanda dan Kenny. Maklum, publik memang cukup menyukai pasangan fiktif tersebut. Mengingat, keduanya cantik dan tampan serta masih sama-sama belum berumah tangga. Viole pixel garis bawah, OMG. Kenny ngasih vitamin B buat tim Romin. Ayo semangat nontonnya, pokoknya jangan skip iklan, walaupun iklannya kebanyakan, biar cinta Yasmin terus naik. Lovey fights you, ini pak sub gak mau apa, nikahin mereka berdua. Supri hati 4166, Yok. Bisa manda. Bapernya dah dapet. Bikin aku senyum-senyum nih. Yok gas manda sama Kenny. Sofi Umar, mirip. Emboleh dong cemistrinya. DDD 1612, akhirnya bisa lihat mereka foto bareng. Martiana 172, cocok dan seuman. Postingan Frada, kala Samuel Zildwin jadi lawan main Amanda Manopo di Cinta Yasmin, bahas pernikahan. Samuel Zildwin, kini menjadi lawan main Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin. Sinetron itu juga dihintangi Kenny Austin. Saat pertama kali, kabar sinetron ini muncul, sempat muncul kekhawatiran fans jika Samuel Zildwin bakal senasib Arya Saloka. Diketahui, Arya Saloka bercerai setelah menguntangi sinetron ikatan cinta bersama Amanda Manopo. Meski begitu, Frada ternyata santai saja. Dia percaya pada Samuel Zildwin. Di tengah tayangnya sinetron itu di RCTI, sejak tanggal 5 Agustus tahun 2024 lalu, Frada memperlihatkan keharmonisan keluarganya. Kebetulan, 3 hari cinta Yasmin tayang, Frada dan Samuel Zildwin merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-8. Postingan ini ramai disorot rekan artis dan warganet. Mereka mendoakan, agar kehidupan pernikahan Frada dan Samuel Langgem. Momen ini diposting Frada di akun media sosialnya at Frada87. Dalam postingannya, Frada membuat video yang berisi rangkaian kehidupan pernikahan mereka, selama 8 tahun ini. Sementara, dalam captionnya, Frada mengungkap rasa syukur atas keluarga kecilnya itu. Hatiku dipenuhi rasa syukur saat mengingatmu, kami, dan keluarga kita hari ini.